selamat siang ini kita berada di kompleks keraton kasepuhan kota Cirebon hari ini kabarnya lagi ada festival tajuk disini itu lagi ada festival tajuk saya seneng karena bisa merekam dua orang ini asisten saya kita ikuti sini-sini-sini kita beli tiket dulu ini kalau yang umum itu 15.000 kalau pelajar 10.000 kalau dari mancanegara 20.000 jadi harga tiketnya udah lihat ya disitu kalau untuk umum itu kayak kita nih dianggapnya umum itu 15.000 yuk kita masuk dulu tiketnya mana? tiketnya mana? ini tiketnya nah ini kita habis pakai tiket disitu tiga masuk dan sekarang kita mau ke beberapa tempat di keraton kasepuhan ini kalau jam segini kan udah mulai masuk asar ya tapi kelihatannya masih dan keraton kasepuhan ini adalah salah satu keraton yang dari mulai dibangun sampai hari ini itu semuanya masih terjaga dengan baik bahkan keluarga raja termasuk kerajanya juga masih ada kita sudah melewati pintu gerbang ini dan kalau nanti kita kesana nah ini saya arahin kalau nanti saya kesana itu adalah tempat utama tempat utama sebenarnya nanti ada rumah yang sampai sekarang masih digunakan oleh Sultan Sultan Sepuh Arif Nata Diningrat dan juga di sini ini ada museum pusaka keraton kasepuhan di dalamnya masih tersimpan barang-barang milik museum tapi setahu saya sih kalau mau masuk itu ada retribusi lagi mau lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sulamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah berada di salah satu sudut yang ada di keraton kasepuhan kota Cirbon ini perdanti gede namanya Kenapa pedati gede? Gede itu kalau dalam bahasa Indonesia itu besar. Ini bisa dilihat, ini besar sekali. Bisa dibayangkan ini. Berarti kemungkinan ada tiga hewan yang membawa kegaraan ini. Kemudian ini ada tampak depannya. Lihat-lihat ini ukuran ya, ukuran rodanya. Ini diameternya. Ini belum apa-apa, baru saja gini. Tapi ini nih. Masih tinggi banget ya. Tinggi banget. Ukuran bautnya segede tinggi. Dan ini terbuat dari kayu. Kayunya masih bagus. Ini tampak depannya. Tapi kita emang tidak boleh naik. Berarti gede. Dibikin di Keraton Kecirbonan, nomor 85, atas perintah Gubernur Jawa Barat, Karnuriana. Oke ya, pimpinan proyeknya Pak Wali Kota. Waktu itu Pak Kumairi Sabrudi. Jadi ini udah lama banget. Ini tampak belakang. Ini tampak belakang. Tampak belakangnya. Tampak belakangnya. Hai guys. Tampak belakang. Ini tampak belakang. Kan kayak gini. Itu kan kayak gini. Saya juga nggak tahu ini artinya apa. Tapi ini ukurannya... ...It's very big. alias gede banget kita cari spot lain nah ini kabarnya adalah bagian bangunan dari keraton tapi ini bangunan utama di dalam itu ada sumur ya mas ah ini saya kenalin dulu ini adalah mas Lukman halo mas Lukman nah kita pengen diajak nih ke dalam kabarnya kan ada sumur ya itu sumurnya apa sih mas? sumur agung, sumur kejayaan sama sumur tujuh apa bedanya? kalau sumur agung sifatnya untuknya kebesaran kalau sumur kejayaan fungsinya itu untuk berjaya tapi kita balik lagi jangan berhacau sama airnya karena yang menciptakannya kalau sumur tujuh fungsinya untuk siraman kalau untuk mencintai bulan, mau nikah atau yang punya kendaraan baru oh gitu gitu istri baru enggak ya? istri baru enggak ada lagi pak jangka nah tadi denger-dengar katanya kan di dalam itu ada air yang segarnya itu PH nya 7,5 dan kabarnya enggak boleh direbus betul ya? betul saya jadi pengen tahu nih boleh ya ke dalam ya? siap nah jadi ini sebelum kita masuk awal tiket dulu ya kita ke tiket dulu tiketnya 10 ribu untuk dewasa kita mau beli tiket dulu karena saya enggak bawa uang saya harus nyuruh dia untuk bayar ini kraton awal ini dinamakan kraton dalang agung pakung wati ini kita masuk batung yang udah ambil dari kata udang watinya itu kerempuan jadi undang kerempuan diambil dari putrinya Pangeran Raden Walang oke ini kita masuk ini kraton awalnya ini batu bata juga masih asli pak dari tahun ya dari tahun 1430 yang dinamakan kutak-kosot kutak itu arti tumpukan batu bata kosot itu arti yang dambil dari kata udang digosok oh gitu jadi ini tumpukannya juga masih seperti awalnya seperti ini ya? betul, betul cuma hanya bagian atapnya saja yang untuk menahan di bawah nah ini nih yang harus dikasih tahu sama anak-anak muda sekarang ini tumpukan batanya masih sama dengan pertama kali waktu dia ditumpukin betul, 1430 wow, 14? 1430, menjelang asar itu ya 1430 gak maksudnya tahun 1430 kurang lebih 600 tahun pak wow sudah 600 tahun ya ini ada kolam namanya kolam kasucen kasucen yang dambil dari kata kasucen ini dipungsikan tempat perwudu pak tempat mandinya buat kesunan gunung jati saat itu ya? iya sekarang sudah menjadi sejarah ini ruangannya nah kalau ini apa nih? kalau ini kita memasuki keratan awal kita juga sudah memasuki keratan awal menuju ke lokasi situ sumurnya pak sumur yang dikeramatkan kata orang oh ini jalan menuju ke sumurnya biasanya masih ada pengunjung sampai jam berapa mas? dulu 24 jam pak oh gitu? iya yang ditutup itu museumnya dari jam 8 pagi gak jam 5 sore nah ini sudah ada petunjuknya sumur agung ya sumur agung dulu pak ini di sebelah kanan ada pendoko namanya Pak Seban Pak Seban ini difungsikan tempat pengusawara tempat tawasulan sampai sekarang juga masih difungsikan setiap malam Jumat pak oh ini kalau malam Jumat? difungsikan masih dipakai nah siapa saja yang ada disini? boleh pak boleh untuk masyarakat gak maksudnya kalau dulu kan waktu jaman masih Sunan Gunung Jati termasuk Sunan juga disini ya? ngumpul para raja kabarnya disini betul sekarang boleh untuk umum juga misalkan ada kebetulan pas malam Jumat ada yang berkunjung suka ada yang bertanya itu bisa boleh ikut boleh mangga silahkan oh gitu boleh geser sini geser sini geser sini geser sini ini adalah Pak Seban Pak Seban sampai sekarang ini masih digunakan jadi untuk tawasulan malam Jumat dan pada zamannya pada zaman pemerintahan kesultanan yang pertama yaitu Sinan Gunung Jati beliau setiap malam Jumat berkumpul bersama raja-raja dari kerajaan lain dengan para wali wow kalau belum aku sampai Masya Allah kita jalan lagi ini ada salah satu ruangan wanita dilarang masuk kenapa wanita dilarang masuk? karena disini tempat perkumpulan para wali oh iya di dalam ini mendekat boleh tapi ya mendekat boleh nah disini kata Mas Sukman perempuan gak boleh masuk? iya dilarang masuk karena disini tempat perkumpulan para wali kenapa di wanita dilarang masuk? karena sudah ada perjanjian dari Nyimas Pakungwati Pak saat itu iya saat itu karena disini tempat perkumpulan para wali Songo jadi tempat musawarah jadi disini tuh terdapat dua petilasan Pak oke yang pertama petilasannya Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Radenwalang Susang nama aslinya Pak atau gelar di Cerbon Baku Cerbon atau Pangeran Cakrabuana yang sampingnya lagi ini Suran Gunung Jati atau Syekh Sarfideh itu loh oke kenapa wanita dilarang masuk? karena takut beliau sedang berkunjung dapat persentuhan Pak karena gitu menjaga itu ya betul emang kita ini tidak kelihatan kalau beliau kan ini oh iya beliau kan lihat betul-betul boleh barengkali mau masuk? sebentar Pak saya panggilkan dulu di jurukunusinya gak bisa kalian mau masuk? mau lihat? gak apa-apa gak apa-apa semua ragu dua asisten saya perempuan gak boleh masuk kalau disini bebas Pak laki-laki maupun perempuan ini ada taman namanya Taman Kaputran Kaputran ini tempat bermainnya putra-putri raja sebelum ada keratan kesepuan yang ada patung macan itu Pak Taman Gua Sunyaragi hampir mirip ya? iya betul gimana bu? iya Taman Air bu Taman Sari Taman Sari ini namanya Taman Kaputran kalau di Gua Sunyaragi Taman Sari ya ini teksturnya kalau anda pernah ke Gua Sunyaragi atau pernah menonton video Sunyaragi itu hampir sama ini bebatuannya nah ini adalah lokasi dari Sumur Agung Sumurnya lebih besar sini mau lihat? boleh Assalamualaikum diminum boleh Pak silahkan insya Allah airnya batas ini ukurannya ini airnya ini berapa meter ya Pak? kalau ketinggalan ini paling juga sekitar 4 meteran ya? enggak kalau tinggalan Sumurnya kurang lebih kurang lebihnya Pak ya 6 meter kalau kedalaman airnya kurang lebih 3 meteran kurang lebih emang ukurannya besar banget dan ini jenis bisa kelihatan dasarnya di Jogu nah ini adalah tempat dan di di dalamnya ini adalah air yang diambil langsung dari Sumur Sumur Agung Sumur Agung dan ini bisa langsung diminum karena memiliki pH yang sangat tinggi yaitu 7,5 7,5 jadi pengen nyobain hmmm seder banget kalau mandi juga kalau mandi di sini itu dilarang buat air di Jogu ini memang pakai anduk kan Ibu Ibu yang pengen ke sini ini enggak bencang ya ke sini jangan biarkan soal biar bentar soalnya seger seger banget ya kan itu seger banget seger banget seger banget seger banget lo bawa ya dari kakeknya dari buyut ya Bu Bapak terima kasih ya Pak ya namanya siapa Pak Sumitro Pak Sumitro Pak Sumitro sudah berapa tahun Pak di sini Pak saya aktifnya kan lagi 97 Pak dari 97 sudah di sini Alhamdulillah sehat terus siapa ya Alhamdulillah gimana rasa airnya Pak wah ini seger ya ada rasa manis atau gimana berarti saya lagi sehat Mas sawar iya kalau ibu bener ya oh mama kan memang lagi kurang begitu sehat dari kemarin semalam kan juga habis dari dokter jadi kan sebelumnya saya jelasin kalau tawar kita sehat ini rasanya apa nih kalau tawar kemanisan seperti lima neral kita bener-bener lagi capek kecapek ya kalau tawar keasinan atau pahit kita kurang sehat Pak oh tadi seger banget ya Pak seger kalau agak-agak agak-agak asin kayak jam-jam tapi agak-agak ada rasanya asin dikit sih asinnya teman kerasa oh mungkin lagi kurang sehat kurang sehat itu insya Allah pakainya airnya ini tapi ya tidak langsung diminumkan tapi ditoakan dulu Pak cuman perantaranya airnya betul perantaranya dari sini Alhamdulillah kita bisa berkunjung ke keraton awal di keraton kasepuhan kompleks keraton kasepuhan di Cirebon ini kita lagi jalan keraton ini penerus dari keraton pajajaran Pak keraton pajajaran di Bogor kalau tidak kalau tidak tempatnya di Gunung Putri cuma sudah dihilangkan oleh Prof. Silwangi nah ini penerusnya ini penerusnya karena kenapa di sana dihilangkan karena tidak ada yang meneruskan Pak dengan anak-anak itu tapi situsnya masih ada situsnya mungkin masih ada kalau untuk keratonnya untuk tapak-tapaknya itu masih ada mungkin di Bogor Pak kalau untuk keratannya sudah tidak ada ini barangkali mau lihat Pak mungkin dibuka nah ini ya nah ini pas kebetulan dibuka Alhamdulillah kita mau masuk ini petilasan dari pangeran Cakrabuan kita harus lepas ini ya mas ya kalau kita menginjakkan kenapa walaupun kenapa kita alas kita ini kan oh oke ini yang baru saya tahu jadi kalau mau masuk ke sini alas kaki kita harus dilepas saya lepas kita lepas dulu wah tapi Pak Hikosyaki ini petilasannya pangeran Cakrabuan ini serius nih dilepas dulu kita harus mengikuti aturan yang ada di sini ini petilasannya pangeran Cakrabuan tempat ketika dimana beliau bersikir dulu itu di sini Pak ini petilasannya kalau sekarang siapa mas yang masih di sini atau di kosongkan kalau di sini lepas Pak tetap siapa saja kalau misalkan ada yang istilahnya berdiam di sini dibantai cuma 3 hari oh hasilannya kalau zaman dulu mampu menuntut mencari ilmu betul-betul sebelah sana Sunan Gunung Jati kalau yang ini kalau ini pangeran Cakrabuan yang di sana Sunan Gunung Jati kalau nama aslinya sih pangeran Radenwa langsung Pak Kakak dari Kian Santang cuma gelar di Cerebon pangeran Cakrabuana ini ada petilasan Kanjang Sunan Gunung Jati tempat ikhtikaf Kanjang Sunan Gunung Jati semur oh di sana oh yang itu ya kita sudah cukup Pak tadi kita kan sudah minum atau sudah puci muka ini ada pohonnya antik nih Pak apa lagi nih batangnya beringin daunnya beda Pak namanya pohonnya pohon keloa oh baru tadi tuh saya mau nanya Mas ini pohon pastinya ada hampir seperti keraton seumuran keraton iya nah ini pohonnya petangnya beringin daunnya beda dulunya pohon beringin Pak karena tembang ketimpa atau benalu jadi pohonnya pohon keloa dan tidak seperti jambu kalau jambu itu kan kalau berbuah di pucuk daun kalau di dahan-dahannya di dahan-dahannya ya jadi antik walaupun pohonnya besar tapi tidak merusak membatas Pak iya ya jadi ini gak pernah jebol juga ya iya oh ini aja Pak maksudnya kalau kita berada tadi kan kita disana ya sama sekali gak ada akar gak ada apa ya oh Masya Allah ya mungkin kuasa Allah kuasa Allah semuanya atas kekuasaan ini bukti bahwa kesini tuh harus dibuka ini alas kakinya nih cejet kita oh Mas Lukman juga dilepas kameramen saya juga dilepas mau digambarin gak di dalam nanti lihat videonya aja oh iya turun semua lihat-lihat ada burung ini burungnya banyak banget Mas tau gak jumlahnya ada berapa disini ada seribu ada seribu mungkin gak ada kalau seribu mungkin ratus jadi begitu dikasih jagung makanan ya mereka akan turun jenisnya sama ya Masya merpati ya merpati burung ini lihat Masya Allah banyak ini ayam buktiara ini kalau kita jingguin makanannya banyak lebih banyak sih sibuk sibuk ini 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 namanya Mas yang gede ini apaan Mas namanya ayam mutiara insyaallah dia mulai pergi mulai pergi ayam 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 mutiara ayam ayam nya ayam 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 Nah ini kita baru keluar dari keraton utamanya, di dalamnya tadi kita sudah nyobain air yang begitu seger, karena saya sehat. Jadi seger kata Mas Rupan, kalau kondisi kita lebih sehat, maka air yang akan kita rasakan itu begitu seger, tawar. Nah kalau Anda agak kecapean, itu lebih ada manis-manisnya, bukan iklan ya. Nah ini sudah sangat sore, sudah menjelang maghrib, itu artinya saatnya kita harus segera pamit dari keraton kasepuhan kota Cirebon. Walaupun mungkin tidak semua spot kita kunjungi, tapi mudah-mudahan gambar yang saya tampilkan ini bisa menjadi referensi Anda. Kalau kebetulan dalam 1-2 hari ke depan Anda akan berkunjung ke Cirebon, jangan lupa datang ke sini. Saya juga berterima kasih karena saya ditemenin sama Mas Rupan. Makasih ya Mas ya. Jangan bosen kalau kita ke sini lagi Mas. Siap. Karena Mas Rupan juga tadi sudah ngajak kita ke sumur, terus menerangkan juga ada beberapa spot kayak ada burung, ada spesies, apa Mas tadi Mas? Ayam mutiara. Ayam mutiara juga, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, apalagi makan dagingnya. Oke, tetap di channel ini, dan jangan lupa di subscribe kalau Anda belum, karena setelah ini kita akan masih terus menghadirkan liputan yang lebih menarik lagi, mendatangi ke beberapa tempat lain. Tidak hanya di Cirebon, mudah-mudahan kita akan explore di tempat lain.